Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahim rahmatuhu wa nasda'ainuhu wa nasda'firuhu Wa na'wabillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyadihillahu falamudillalah wa majidlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallias salim babarik ala sayyidina muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mandab yahudah amma ba'dah Khadrat al-qiram para sesepuh, bini sepuh, tamu udangan semuanya yang berbahagia Sohubil hajjah sekeluarga Yaitu saudara Nur Imam Yang saat ini mempunyai hajjah dan berbahagia Akan menghitamkan putra pertamanya Namun sebelumnya puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehawal afiyah Dan bisa memenuhi undangan dari Sohubil hajjah sekeluarga Salawat dan salam mudah-mudahan terjurlah kehariban baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan harapan dan mudahan kita semuanya Berkolong menjadi umatnya dan mendapat syawa'atnya di yaumil kiamah nanti Para babak dan ibu sekalian yang berbahagia Pada malam hari ini saya mewakili dari Sohubil hajjah Yaitu saudara Nur Imam sekeluarga Sebelum menyampaikan apa yang menjadi hajatnya Saudara Nur Imam pada malam hari ini Hormat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Saudara Nur Imam pada malam hari ini syukuran Dan mohon doa kepada bapak ibu sekalian Yang insya Allah besok pagi Putra pertamanya yang bernama Andika Wahyu Pratama Akan dikitangkan mudah-mudahan Dalam pelaksanaan atau prosesi hitam nanti Ananda Andika Wahyu Pratama Diberi keselamatan oleh Allah sallallahu wa ta'ala Dan hitamnya berjalan dengan lancar Amin Allahumma amin Karena ini sebuah sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Yang mana setiap orang muslim Ini merupakan Kesunatan Kalau ditengok segi hukum asalnya Namun kalau ditengok dari segi Untuk ubudiya Karena ibadah itu dituntut Oleh syariat kita harus suci Jadi yang asal hukumnya itu sunnah menjadi wajib Dan kewajiban menghitamkan Anak ini adalah kewajiban Yang kedua Dari orang tua Yang pertama setelah bayi lahir Orang tua berkewajiban Memberi nama anak dengan nama yang baik Kemudian menghitamkan Dan nanti kalau sudah sampai waktunya menikahkan Ini adalah kewajiban orang tua Kenapa ini disyariatkan Karena itibak kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Dauh dalam Al-Quran Waitib tala Ibrahima robbu Bi kalimatin fatam ma'un Bahwasannya Allah Pada waktu itu mencoba Menguji Nabi Allah Ibrahim Dengan suatu ujian Yang berupa Memotong sebagian daging Yang masih waras Di tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Yaitu menghilangi najis Yang kita kenal sekarang adalah Sebagai hukum syariat Yang namanya hitam Namun kalau kita telisik dari sejarah Bukan hanya zaman Nabi Ibrahim alaihi salam Yang mulai waktu itu hitam Namun hitam ini sudah berlangsung Sejak Nabi Allah Adam alaihi salam Tadkalah Nabi Adam alaihi salam Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditempatkan di surga Ditempatkan di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan apapun yang engkau senangi kata Allah Lakukan di surga ini Namun dengan satu syarat Jangan sekali-kali engkau mendekat sebuah pohon Yang namanya pohon kulti Mendekat saja tidak boleh Apalagi memakannya Namun dengan tipu daya syaitan Nabi Allah Adam alaihi salam Beserta ibu Hawa Memakan buah kulti Yang menimbulkan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa Diturunkan oleh Allah dari surga Dibuang ke bumi Dan di bumi ini tidak satu tempat Siti Hawa ditempatkan Dijatuhkan di tanah suci Mekah Yaitu di sekitar Yang kita kenal Jabar Rahmah Dan Nabi Adam diturunkan oleh Allah Di sekitar bumi India Antara Saudi Arabia atau Mekah dengan India Ini jaraknya sangat jauh Kalau sekarang mungkin dua jam sudah sampai Karena pada waktu itu Masih hutan belantara Jalan kaki Manusia baru dua orang Yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa Berpuluh-puluh tahun Bahkan beratus-teratus tahun Saling mencari Antara suami istri Sehingga Karena mengakui dosanya Nabi Allah Adam Mengaku dosa kepada Allah Mengaku dosa kepada Allah Merasa zulim kepada dirinya sendiri Nabi Adam Sehingga pada waktu bersumpah Seandainya saya bertemu Dengan istriku Siti Hawa Maka saya akan bersumpah Bernadar Akan memotong sebagian anggota tubuh saya Beratus-ratus tahun Nabi Adam mencari Dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di Mekah Al-Mukaromah Tepatnya di Jabal Rahmah Setelah bertemu Nabi Adam diingatkan oleh malaikat Bahwasannya Nabi Adam punya nadar Kalau ketemu Siti Hawa Akan memotong sebagian anggota tubuhnya Bingung Nabi Adam mau dipotong Kutelinganya Nanti cacat kelihatan Mau dipotong jarinya Nanti jarinya kurang Akhirnya dibilangin malaikat Ada satu daging Yang itu bila dipotong Tidak membahayakan Dan itu malah menjadikan Sahnya apabila menjalankan ibadah Karena menghilangkan Najis Yaitu Ujung dari kemaluan Yang kita kenal dengan kita Pada waktu itu Nabi Adam juga melakukan nadarnya Memotong ikut Atau ujung dari kemaluannya Jadi syariat khitan ini Sudah disyariatkan oleh Allah Sejak zaman Nabi Adam Namun yang terkenal Yang kita ketahui Sunnah atau syariat dari khitan ini Dimulai dari Nabi Allah Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Diberi syariat khitan oleh Allah Ini tidak mudah mendakwakan Kepada umatnya Kepada kaumnya Karena namanya Daging waras Disunat atau dipotong Ini sakit Dan kaumnya diceritain Didakwahi oleh Nabi Ibrahim Tidak ada yang mau Dianggap Nabi Ibrahim Orang gila Daging waras Kok malah dipotong Ini perintah Allah Syariat Allah Bingung Nabi Ibrahim Akhirnya Istri tercintanya Yang bernama Siti Hajar Ikut kunjuk gigi Ikut Berdakwah Bersama-sama Nabi Ibrahim Mendakwakan syariat khitan Akhirnya yang didakwahi Bukan bapak-bapak Tapi ibu-ibunya Jadi Siti Saroh Berdakwah Kepada ibu-ibunya Kaum Nabi Nabi Ibrahim Door-to-door Masuk pintu Ke pintu Masuk pintu Ke pintu Bilangin Bu Suami Sampian Sudah khitan Enggak Suami saya Tidak mau Karena Kenapa sakit Dan sudah tua Masa dikitan Akhirnya Dengan Provokasi Siti Hajar Istri Dari beliau Nabi Ibrahim Diiming-imingi Dicontohkan Ibaratnya Makan pisang Sampian makan Sama kulitnya Dengan dikupas dulu Baru dimakan Isinya Enak mana Tentu Perempuan-perempuan Dari kaum Nabi Ibrahim Menjawab Enak yang dikupas Dicontohkan Itulah Bahwa Hitan Itu Lebih Membawa Di samping syariat Membawa Kenimatan Kepada Seorang Ibu Akhirnya Ibu-ibunya Nuntut Enggak mau Didur sama Bapaknya Sebelum Hitan Saat itulah Syariat Hitan Berkembang Sehingga Diikuti Disyariatkan Kembali Oleh Allah Kepada Nabi Allah Muhammad S.A.W. S.A.W. Sampai Sekarang Yang kita Jalantan Oleh karena itu Bapak-Ibu Sekalian Yang berbahagia Itulah sedikit Kisah Daripada Disyariatnya Hitan oleh Allah S.W.T. Kepada Manusia Jalantan Sekalian Pada Malam Hari Disyamping Saudara Nur Imam Mohon Doa Kepada Kita Semuanya Agar Khitannya Yaitu Andika Wahyu Pratama Besok Diberi Keselamatan Oleh Allah S.W.T. Namun Saudara Nur Imam Pada Malam Hari Ini Juga Kirim Doa Kepada Leluhurnya Mudah-mudahan Dengan Wasilah Kirim Doa Ini Apa Yang Menjadi Khajat Dari Saudara Nur Imam Sekeluarga Dikumpulkan Oleh Allah S.W.T. Diridui Oleh Allah S.W.T. Diberi Keselamatan Kauhirun Wabadinan Awalan Wakhiran Amin Allah Amin Namun Sebelumnya Ini Saudara Andika Walaupun Baru Latihan Ini Mau Belajar Menghatamkan Al-Quran Namun Saya Sarankan Walaupun Sudah Hitan Dan Sudah Malam Hari Ini Dibilang Khatang Namun Jangan Berhenti Untuk Selalu Mengkaji Al-Quran Karena Al-Quran Itu Kalau Dikaji Tidak Ada Batasnya Sampai Umur Berapa Bahkan Sampai Tua Kita Masih Diwajibkan Untuk Belajar Al-Quran Karena Ananda Andika Ini Baru Baru Latih Jangan Jangan Sekali Mari Bersama Acara Pada Malam Hari Ini Kita Muka Timah Dengan Bacaan Surat Al-Fatihah Mudah-mudahan Dengan Bacaan Surat Al-Fatihah Nanti Apa Yang Menjadi Khajat Kita Semuanya Khususnya Khajat Saudara Nur Imam Sekeluarga Mendapat Ridha Dan Al-Fatihah Rahman Rahim Malik Yauddin Iyakan Amdu Iyakan Asna'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Namta Alayhim Ghair Al-Makdum Alayhim Al-Allad Amin Tumayla Jumiyar Rahyya Al-Gubur Al-Maslimin Al-Masliman Al-Mumina Al-Mumina Al-Masyarik Al-Adi Al-Maghurib Al-Bahriya Al-Bahriya Khususana Abana Ammatina Astadana Al-Jadadina Walijami Ar-Wahri Ahlinah Wa'alikum Sumayla Jami Ar-Wahri Ahli Syokhi Bilha Haji Haji Main Minjihadi Abihi Wa Ummihi Wa Minjihadi Abihah Wa Umihah Suman Nakhusu Hustan Lirruh Al-Marhum Bahsu Wiji Bin Sattar Al-Marhumah Bahsu Dikni Binti Bodo Walirruh Al-Marhum Muhammad Bin Al-Yas Al-Marhum Subraptaw Binti Bint Suwiji Syew Al-Fatiha Auzubillah Minashaytanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Middi Iyakan Amdu Iyakan Asda'in Ihdinas Surat Al-Mista Gima Surat Al-Ladzina Namtalayim Mughir Al-Muddhum Biala Himal Burun Nina Thummal Barakatul Fatiha Wassir Il-Fatiha Wa Karumatul Fatiha Waghusus Shiyyatil Fatiha khususan di jasadi antikawah syekhah wa sallam wa alafiyah fi khidanihi lahul fatihah a'udhu billahi bin al-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yamidin iya akan abdu iya akan asla'in iya akan asla'in surat al-ladhina namta'lehim huir ilhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim rambi billahi wabandahi walilmuminina amin la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi rahmanirrahim wal azar inna al-insan rafi musan illa al-ladhina amru wa aghiru al-saliati wa tawasau wa tawasau bilhati haqi wa tawasau bissel la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi bismillahirrahmanirrahim al-saliati al-ladhi yukadibu la ilaha illallah la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi laha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim al-adhi yukadibu la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi l'hamd bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kuul a'udu bi-rabbi bi-rabbi l-falaka min sari ma'kharaka wa min sari khwasikin min sari wa kawabah wa min sari nafasa di bin bismillahirrahmanirrahim wa min sari hasidin ilaha la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi laha bismillahirrahmanirrahim kuul a'udu bi-rabbi malik ilahi ilah min sari waswasir wa nas al-adhi yukwaswisu fi sudur in nas min al-jinnati wal-nas wa dammas kalimah nurambi kasi ngu ajalah la mubadilal kalimah di wa sami'u'l-alih wa sami'u'l-alih as'u'l-alih suyakimu'l-alih Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati